Permintaan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak dapat diterima dan ditegakkan di Hungaria. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Perdana Menteri Viktor Orban pada Kamis 23 Mei 2024. Gergely Kulias mengatakan pada konferensi pers bahwa meskipun Hungaria meratifikasi Statut Aroma tentang ICJ, hal itu tidak pernah menjadi bagian dari hukum Hungaria. Hal itu berarti bahwa tidak ada tindakan pengadilan yang dapat dilakukan di Hungaria. Menurut Gulias, keputusan itu bukan keputusan hukum, melainkan keputusan politik sehingga tidak dapat diterima dan mendiskreditkan ICC. Ia juga menyampaikan, penggunaan pengadilan sebagai alat politik adalah tindakan yang salah. Jaksa ICC Karim Khan telah meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, Kepala Pertahanannya, dan tiga pimpinan Hamas atas dugaan kejahatan perang. Namun, perwakilan dari kedua belah pihak mengecam keputusan Khan. Di Uni Eropa, 27 negara anggota ICC dan Kepala Diplomat Uni Eropa Joseph Borel menyatakan, mereka terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan. Namun, tindakan Khan telah mengungkap perbedaan politik antara negara-negara Eropa. Sedangkan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban adalah sekutulaman Netanyahu dan mengatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri. Perang negasa terus meletus setelah militan pimpinan Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan 1.200 orang dan menyandara lebih dari 250 orang menurut perhitungan Israel. Serangan bandasan dari Israel juga telah menewaskan lebih dari 35.000 orang warga Palestina. Terima kasih telah menonton!